Assalamualaikum Wr. Wb Saya Rizky Adjanisa semester 8B Saya akan memaparkan tentang RPPKR model 2-1-1 Dengan 2 tingkatan kelas Yaitu kelas 4 dan juga kelas 5 1 mata pelajaran yaitu matematika Dalam satu ruangan Materi pembelajaran yang saya gunakan Yaitu keliling dan luas persegi panjang Pada kelas 4 dan juga volume Mengguang balok pada kelas 5 Alokasi waktu yang saya gunakan yaitu 2x35 menit Untuk kegiatan awal yaitu 10 menit Kegiatan awal yaitu 50 menit Dan juga kegiatan mengutup yaitu 10 menit Untuk kade yang saya gunakan pada kelas 4 Yaitu 3.9 dan juga 4.9 Pada kelas 5 kade yang digunakan adalah 3.5 dan juga 4.5 Tujuan pembelajaran pada kelas 4 Yaitu siswa dapat menentukan keliling Dan luas persegi panjang Dan juga siswa dapat menyelesaikan permasalahan Yang berkaitan dengan keliling dan luas persegi panjang Pada kelas 5 Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menentukan Volume baguang balok Dan juga siswa dapat menyelesaikan Permasalahan sehari-hari yang berkaitan dengan Volume baguang balok Untuk metode pembelajaran yang saya gunakan Yaitu cerama, tanya jawab, diskusi Dan juga pemberian tugas Untuk sumber pembelajaran yang saya gunakan pada kelas 4 Yaitu buku siswa dan buku guru Senang belajar matematika Untuk SD atau UMI kelas 4 kurikulum 2013 Dan media pembelajaran pada kelas 4 yang saya gunakan adalah Media sederhana persegi panjang seperti ini Dan untuk kelas 5 Sumber pembelajaran yang digunakan adalah Buku siswa dan juga buku guru Senang belajar matematika Untuk SD atau UMI kelas 5 kurikulum 2013 Dan media pembelajaran yang saya gunakan pada kelas 5 Yaitu Media sederhana balok seperti ini Bangun uang balok seperti ini Dan Untuk penilaian sendiri Saya menggunakan jenis tes tertulis Untuk menilai pengetahuan dan pengalaman siswa terhadap materi Dengan memberikan soal evaluasi berbentuk SI 5 soal pada masing-masing kelas Soal evaluasi untuk kelas 4 dan juga kelas 5 Dengan penelaman persegiapan seperti berikut Ini untuk menilai pengetahuan siswa Dan ada lagi tes perbuatan Yaitu atau observasi Saya menggunakan untuk menilai sikap dan juga keterampilan siswa Untuk Pengamatan seperti ini Untuk menilai sikap siswa selama proses pembelajaran Dan juga Saya menggunakan penilaian keterampilan untuk menilai keterampilan siswa Dalam mempersentasikan hasil kerja kelompoknya seperti ini Sekian pemamparan dari saya Wassalamualaikum Wr Wb